Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue, Mirshallah Mauluddin Di video kali ini, gue mau ngebahas gimana cara ngerotet objek di SketchUp teman-teman ya Tentunya ini buat teman-teman pengguna baru Jadi kadang-kadang kalau objeknya itu berbentuk lingkaran atau kerucut itu teman-teman Agak susah kalau misalkan kita mau ngerotet ngikutin koordinat XYZ ya Jadi sebelum kita ngerotet itu, ada yang perlu ditekan dulu teman-teman Baru kita ngerotet Nah gimana cara ngelakuinnya, langsung aja kita coba teman-teman ya Selamat menyimak Oke teman-teman, disini gue udah bikin 3 objek Yang pertama ada kubus, kemudian ada bola, dan ada kerucut teman-teman Jadi kalau mau ngerotet itu, ada 2 cara Yang pertama kita bisa pakai panel baru disini teman-teman Kita coba keluarin yang ada menu rotet, nah disini edit Kemudian kita juga bisa pakai komen teman-teman, pakai keyboard Kalau pakai keyboard, kita tinggal menekan tombol cue Nah ini modul rotetnya udah aktif teman-teman Kalau misalkan mau pakai panel bar ini dan panelnya nggak ada teman-teman Tinggal klik kanan aja disini, kemudian pilih yang edit Oke sekarang kita coba lakukan dulu di bentuk yang kubus ini teman-teman Kita aktifkan lagi, tekan cue Disini kita bisa melihat ada beberapa warna Kalau misalkan kita mau ngerotet ke arah yang warna hijau ini Kita klik di bagian sini teman-teman Caranya kita tekan dulu Tekan titik yang mana yang jadi acuan buat ngerotetnya teman-teman Kemudian kita klik kemana aja Dan kita arahkan sesuai kebutuhan Misalkan kayak gini Kita coba yang di warna hijau Nah set kaget teman-teman Ini warna merah disini Misalkan 90 derajat Nah kita Bentuknya jadi kayak gini ya di rotet 90 derajat Kemudian kita coba rotate bentuk bola ini teman-teman Kita coba tekan cue Nah kalau misalkan kita di bentuk kubus ini otomatis Yaitu apa ngarahinnya ke warna biru Nah karena ini bentuknya bola Betunjuk penggarisnya itu ngikutin dari kemiringan face bola ini teman-teman Kita ikutin face yang ini Kalau misalkan ikutin face itu Warna penggarisnya di warna hitam teman-teman Terus gimana caranya Kalau misalkan kita mau ngerotet di bentuk bola Tapi ngerotetnya itu pengen ke arah yang merah ini teman-teman Misalkan pengen aktifin yang warna hijau Gimana caranya dibentuk bola Ini kan agak susah tuh teman-teman Caranya kita klik arah Jadi si kursor mode rotatenya itu kita templatekan aja Di sisi yang mau kita rotate Kita tekan arah teman-teman Nah sekarang udah aktif Baru kita klik Nah ke arah mana yang mau diputar Misalkan 40 derajat Nah ini lagi teman-teman Kemudian kita coba ke sisi yang lain Misalkan mau kita rotate ke yang warna hijau ini teman-teman Di bagian sini Nah ini kan gak aktif ya Susah aktifnya ini yang aktif malah warna biru Sebenarnya kita klik arah lagi Setelah muncul warna merah Kita klik Baru kita rotate ke arah yang warna hijau Oke yang terakhir kita coba rotate bentuk kerucut Kita coba rotate ke arah yang warna merah ini teman-teman Kalau di bijak datar Langsung aktif Penggaris warna hijau nya Nah kalau disini Gak bisa teman-teman dia Penggarisnya ikutin ke kemiringan face nya Nah yang warna hitam ini Caranya kayak tadi sama Kita tekan arah Nah sekarang udah aktif Kita tentukan titiknya mau dari mana ke arah mana Baru kita rotate teman-teman Misalkan 90 Nah jadi kayak gini teman-teman ngerotetnya Sama juga kalau misalkan kita mau nge-ret horizontal Nah ini kan susah aktif warna birunya teman-teman Kita klik arah Nah baru aktif Warna horizontal Ada juga sebuah warna pink kayak tadi Jadi kalau misalkan Nah warna pink ini Berarti ngerotetnya bakal ikutin face yang aktif ini teman-teman Nah itu face yang ini Oke teman-teman itu aja video singkat kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang baru belajar sekecap Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like share dan subscribe dengan gue Sampai ketemu di video gue berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa